Yang saat ini sudah bergabung, untuk yang attendance-nya sudah berapa orang, kami sapa Bapak-Ibu Yang ada di masing-masing provinsi saat ini, saya belum melihat ini ya, mungkin masih persiapan ya Pak Besri Ini kita menunggu, kami tidak tahu jadwalnya Pak Besri, jadwalnya ada agenda lain ya Pak ya Yang dua itu saya harus ke DPRD, karena ada pembahasan Ramperda kita yang mau direvisi Ramperda tentang pemerintah pempunanak Jadi Ramperda kita itu terbitnya tahun 2013, 5-2013, namun sesudah itu kan undang-undang yang mendasarinya juga berubah Menjadi undang-undang 3-5 ya tahun 2014, makanya kita repulsi beberapa menyempurnakan dengan penyesuaian dengan undang-undang yang baru Begitu ini dengan Mbak siapa, selain Mbak Leli? Ya saya dengan Andriani, Pak Andriani dan Mbak Sandra sudah ada di sini Pak, Mbak Leli juga Ini kita masih menunggu teman-teman yang online ya Pak ya, karena kebetulan ini masih minim teman-teman yang online Kami takut nanti informasi yang berharga dari Sumatera Barat malah tidak bisa dinikmati begitu ya oleh teman-teman yang ada Mungkin kita bisa menunggu sekitar 5-10 menit ya Pak ya, maksimum 1-10 menit Kalau kita menunggu kita, bahwa kita itu jam 1 kita on, on air, kita ready, kita patuhi aja komitmen kita itu Dan kemudian kawan-kawan yang tidak sempat melihat secara langsung kan bisa melalui Youtube Ini kebetulan baru dari Sleman Pak, baru satu peserta Gak apa-apa ya Saya sapa dulu ya Pak ya teman-teman kita yang dari Dinas P3 AP2KP dari Sleman Halo Ya, halo Mbak Ya, halo Bagaimana Pak, suara kami bisa terdengar dengan jelas? Iya Mbak, jelas Mbak di sini Oke, ya baik Pak, mohon ditahan ya Pak, ini karena narasumber kita sudah ada di sini Sudah online, baik dari Sumatera Barat maupun dari Diy Ya, oke Mbak Oke, ini karena waktu sudah menunjukkan tepat, sudah lebih ya bahkan ya Ini sudah pukul 1 lewat 3 menit Kita mulai, sebelumnya saya menyapa dulu yang dari Diy, pembahas dari Diy Saya takut ada kendala internet agar beliau juga bisa mendengarkan pemaparan dari Pak Besri Oke, halo Pak Arief Halo Oke, sudah mendengar ya Pak ya Baik, oke Kalau dari Jogja sudah oke, kemudian dari Sumatera Barat sudah oke, kemudian sudah ada satu peserta Tapi nanti akan mungkin seiring jalannya waktu akan terus bertambah ya Baik, silakan Pak Besri menyampaikan materi terkait dengan Terkait dengan strategi percepatan pelaksanaan pembangunan yang responsif gender di Sumatera Barat Waktu sekitar 30 menit Pak untuk menyampaikan materinya Kami persilahkan Pak Baik, oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kepada seluruh rekan-rekan webinar se-Indonesia Yaitu ini yang sudah tergabung sekarang 9 provinsi ya Mbak Adriani Yang juga sudah online sekarang sudah standby di kameranya itu dari Jogja ya, dari Sleman Kemudian selama Betul Pak, dari Jogja Yang juga kepada tim webinar dari Kementerian, eh maaf, dari Dinas KPPA Dari Dinas Provinsi DIE ya, mungkin yang sudah hadir ada Mbak Adriani, Mbak Sandra, Mbak Lely Yang sudah hadir, Alhamdulillah Baik, perkenalkan saya Besri Rahmat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Provinsi Sumatera Barat Jadi kita di Sumatera Barat itu hanya Dinasnya bernama adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Jadi kependudukan, KB, Sosial, maupun yang lainnya itu belum bergabung Nah, insya Allah mungkin yang akan bergabung kepada kita itu Sesuai dengan aturan yang baru adalah bahwa Dinas Kependudukan, KB, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk itu Dia harus dipisah ya, menurut aturan baru Sehingga Dinas itu yang menangani itu sekarang Kita sedang menggodok perubahan perdata tentang struktur organisasi provinsi Maka urusan tentang pengendalian penduduk dan KB Mungkin di tahun 2020 Juga akan masuk ke kita Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Provinsi Karena kita tahu bahwa tugas tentang Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Tugas pengendalian penduduk dan KB Itu sebetulnya adalah berada pada satu rumpun Yaitu rumpun tugas pemerintahan konkuren Ada tugas pemerintahan umum, ada tugas pemerintahan absolut Ada tugas pemerintahan konkuren Nah tugas pemerintahan konkuren itu ada urusan wajib Urusan pilihan ya Di urusan wajib itu ada urusan non-pelayan dasar Dan urusan yang melakukan urusan-urusan pelayan dasar Nah di urusan wajib non-pelayan dasar itu Ada di situ tugas tentang pembedahan perhentuan Pelindungan Anak dan juga tugas tentang pengendalian penduduk dan KB Karena berada pada satu rumpun itu akan masuk ke kita Nah untuk Sumatera Barat Kita mempunyai itu ya Indeks kinerja utama kita itu adalah IPG Kemudian IBG Dan KLA Kabupaten Kota Layak Anak Nah IPG kita itu sebetulnya adalah 94,92 Itu targetnya Tapi dalam angkanya itu IPG kita adalah 94,17 Sedangkan IDG kita adalah 65,70 Yang dipanggungkan adalah target Namun angka kita dari statistik yang terakhir itu Kita itu ranking 4 Se-Indonesia Dalam angka pembangunan gender Ya IPG Ini agak spesifik dan Agak kontradiktif di Sumatera Barat Karena IDG kita itu pada indeks 65,70 Dan itu ternyata diberada pada ranking Atau level ke-24 Se-Indonesia IPG kita tinggi ranking 4 IDG kita ranking 24 Nah ini juga berkaitan dengan Hal yang spesifik Saya kira di Sumatera Barat Bahwa Sistem Garis keturunan Sistem kekerabatan Di Sumatera Barat itu Adalah menurut garis ibu Nah makanya di Sumatera Barat itu Ibu atau wanita adalah Yang menjadi Garis keturunan Lalu kedudukannya Adalah yang memelihara Memelihara garis keturunan Jadi Anak-anaknya Cucunya Sampai ke bawahnya Itu Dipelihara sedemikian rupa Garis keturunan Sehingga ibu-ibu ini Atau wanita di Sumatera Barat Banyak memilih peran Atau keranaan budaya seperti itu Itu banyak berperan dalam rumah tangga Sementara Indeks pembangunannya Ibu-ibu kita di Sumatera Barat itu Tetap punya pendidikan yang tinggi Sampai Sardana Sampai S2 S3 Tapi dalam beraktifitas Dalam berkegiatan Walaupun dia mungkin Dia menjadi pedagang Dia menjadi PNS Dia menjadi tugas profesional lain Dia tetap mengutamakan tugas-tugas Ke rumah tangga Nah untuk itu Makanya dalam jabatan-jabatan Strategis Yang mempengaruhi Angka daya jendera Seperti contohnya Angka jumlah Perempuan Sumatera Barat Yang duduk di legislatif Atau jumlah yang Berjabatan di Jajaran pemerintahan Begitu Nah itu ternyata Angkanya rendah Sementara Pemberdayaannya Pembangunan jendernya Itu cukup tinggi Nah karena itu tadi Bahwa ibu-ibu kita Lebih banyak Memilih aktivitas Di rumah Kemudian lebih Memutamakan suaminya Atau kaum laki-laki Untuk lebih maju Dan berketerah di luar Sehingga Banyak dari ibu-ibu kita itu Yang kadang-kadang Dia menolak Untuk katakanlah Diangkat menjadi Suatu jabatan strategis Untuk menjadi Kepala desa Menjadi lurah Menjadi camat Menjadi kepala SKPD Banyak yang Katakanlah Lebih memilih Memurus rumah tangganya Walaupun dia Dalam kejahatan seri Dia Juga beraktivitas Dalam Berbagai bidang Begitu Nah Di Sumatera Barat juga Bahwa kita Sudah berada Pada taraf APE kita itu Berada pada Taraf utama Taraf utama Dan Kita sebetulnya Dikasih target Oleh Pak Gubernur itu Di 2020 Itu harus Departement Nah kami Sebetulnya cukup Optimis Dan Mudah-mudahan Bisa mencapai Itu Karena Komitmen kita Ada Di provinsi Ya Dari Tarifernya Focal point OPD-OPD yang terkait Kemudian Political will Dari pimpinan Ya Keberpihakan Atau perhatian Pimpinan erah Dalam program Program BUJ PPRG Itu Sudah cukup Baik Dan cukup Tinggi Dan kami Kira Pak Gubernur Pak Wakil Gubernur Pak Sedar Itu sangat Antusias Untuk mencapai Target Namun Tentu saja Ini adalah Target yang Sangat tinggi Dan Sangat Sulit untuk Mencapai Tapi kami Optimis Karena Ada ya Provinsi yang sudah Di level Mental Kembali lagi Keutama Nah kita berharap Nanti ini dapat Kita capai Nah Hal yang lebih Spesifik juga Di Sumatera Barat Bahwa Kita itu Punya Visi yang Cukup singkat Visi kita itu Terwujudnya Sumatera Barat Yang madani Dan sejahtera Nah kemudian Kita coba Jabarkan Dalam Lima Visi Yang berkaitan Yang kita Di Dinasanya Perempuan Pelindungan Anak Adalah Misi yang Ketiga Yaitu Menikahkan Sumpah Manusia Yang cedah Sehat Beriman Berkarakter Dan Berkualitas Ini Kemudian Kita juga Punya Sepuluh Prioritas Pembangunan Daerah Sumatera Barat Ada Pembangunan Mental Di situ Pelaksanaan Reformasi Beroperasi Kita sudah Banyak Melaksanakan Beroperasi Reformasi Reformasi Dan Inovasi Inovasi Dan Untuk Tahun Ini Kita Di Dinas Medan Perempuan Pelindungan Anak Itu Minimal Kita Akan Meratifikasi Melaksanakan Dan Meraplikasikan 10 Inovasi Di Dinas Kita Saja Kemudian Ada Peningkatan Peningkatan Belajar Kesehatan Musyarakat Juga Masih Ada Kasus Kasus Stunting Tingkat Tingkat Kekerasan Yang terjadi Itu Kita Berupaya Berkoordinasi Dengan Berbagai Pihak Kemudian Dari Misi Misi Ketiga Yang Tadi Kita Ambil Kita Juga Sasar Tujuan Kelima Pada Sasaran Keempat Dan Muncullah Strategi Kita Strategi Kita Yaitu Meningkatkan Kepaduan Dalam Pembangunan Gender Dan Pemberdayaan Gender Serta Pemenuhan Hak Anak Memperkuat Peran Dan Fungsi Pengaruh Utama Gender Meningkatkan Pelindungan Pembangunan Anak Dan Pemenuhan Hak Anak Nah Dari Indikator Tadi Yang Sudah Kami Singgung Ya Ini Ada Target Sebetulnya Sudah Kita Mencapai Target Bahkan Dalam Segi IGG Itu Kita Sudah Melibih Target Namun Dari IPG Kita Masih Di bawah Target Untuk Tahun 2020 Kita Targetkan 95 Sementara Angka Yang Kita Peroleh Di Tahun 2018 Akhir Adalah 94 17 Begitu Kemudian Strategi Strategi Kita Juga Mungkin Hampir Sama Dengan Provinsi Provinsi Lain Meningkatkan Komitmen Kalau Kita Kaji Dari Segi IPG Dari Unsur Unsurnya Atau Indikator Indikator Untuk Sumatera Barat Bisa Diketahui Oleh Kawan Kawan Provinsi Lain Angka Harapan Hidup Kita Lebih Tinggi Perempuan Dibanding Laki-laki Sudah Berada Pada Hampir 71 Tahun Sedangkan Angka Harapan Hidup Laki-laki Itu 67 Tahun Kemudian Angka Harapan Lama Sekolah Kita Lebih Tinggi Perempuan Yaitu 14,39 Dibanding Laki-laki 13,62 Namun Rata-rata Lama Sekolah Laki-laki Lebih Tinggi Dibanding Perempuan Di Sumatera Barat Yaitu 8,87 Dibanding 8,66 Nah Sementara Pengelolaan Perkapital Ini Memang Lebih Jauh Atau Lebih Tinggi Laki-laki Dibanding Perempuan Itu Di Pihak Laki-laki Hampir 15 juta Pertahun Perkepala Atau Perkapital Sementara Di Perempuan Angka Pengelolaannya Hanya 9,641 Rupiah Nah Itu Yang sudah kita Hitung Dan kita Komalisikan Ternyata Angka Indeks Pembangunan Jendera Adalah 94,17 Kemudian Dari Segi IDG IDG Yaitu Keterlibatan Perempuan Di Parlemen Seperti Sudah Kami Singgung Bahwa Angkanya Hanya 10,77 10,77% Kemudian Sebagai Tenaga Manager Profesional Wisator Teknisi Dan Lainya Itu Pada Angka 58,48% Sumbang Perempuan Dalam Pendapatan Itu 37,48% Sehingga IDG Kita Kumulatif Di Akhir Tahun 2018 Adalah 65,70% Kemudian Strategi Ini Ada Lima Kita Leluk Saja Kemudian Ada Penguatan Komitmen Penguatan Komitmen Bahwa Selain Dasar-dasar Hikum Yang Ada Impress Pemendari Edaran Permen PPPA Kemudian Pempres Pemendari Tentang Penyusunan APBD Kemudian Kita Punya Peraturan Gubernur Sebelumnya Kita Punya Perda Perda Nomor 17 Tahun 2018 Yang Disahkan Tanggal 31 Desember Tahun 2018 Perda Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga Itu Yang Menjadi Dasar Dan Titik Tolak Kita Namun Sebelumnya Kita Sudah Punya Perda Tentang Perda Perempuan Perempuan Dan Anak Yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2013 Nah Nah Menilai Itu Sudah Ada Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Aksi Daerah Randa PUJ Kita Kemudian Ada Pemendagri Tentang Penyusunan APBD Kemudian Repi RPJMD RKPD RKA SKPD Dan Lain Sebagainya Kemudian Ya Kita lanjut Saja Komitmen Halo Ya Suaranya Tidak Terdengar Pak Bestri Oh Tidak Terdengar Ya Oh Mungkin Karena Belum Ada Kalimat Mungkin Ya Pak Sekitar 3 detik Mungkin Oh Gitu Sekarang Sudah Bagaimana Sekarang Sudah Jelas Pak Sudah Jelas Silahkan Lanjut Cuma Sekitar 3 detik Saja Pak Tidak Ada Oh Begitu Mungkin Gaguhan Ya Sekarang Sudah Bagus Ya Halo Ya Lanjut Pak Lanjut Silahkan Pak Ini Tentang Penguatan Komitmen Kita Tentang PUJ Kita Sudah Melakukan Eventalisasi Kebijakan Dan Regulasi Keseteraan Gender Penetapan Kebijakan Tentang Pengaruh Taman Gender Penyusunan RPJMD RPJMD Itu Kita Terhitung Sesuai Dengan Masa Jabatan Gubernur Kita Yaitu Mulai Di Tahun 2015 Sampai 2020 Jadi Sekarang Kita Sudah Sampai Di Akhir Masa RPJMD Kita Jadi Kita Nanti Akan Punya Gubernur Baru Sesuai Dengan Ano Pada Tahun 2021 Dan Kita Tentu Akan Menusun Lagi RPJMD Uraian Dari Penjabaran Dari PC PC Dan Program Gubernur Kemudian Kita Sudah Susun RKPD Kebijakannya Regulasinya Kemudian RPJMD Dan RKPD Yang Disitu Semua Kita Identifikasi Kebijakan Yang Memuat Keseteraan Gender Regulasi Regulasinya Kemudian Peraturan Peraturan Yang Menindaklanjuti Peraturan Daerah Tadi Kemudian Kita Sudah Menyusun Rancangan Rancangan Teknokratik RPJMD Yang memuat Keseteraan Gender Itu Berada Pada Bab 1 Semper 4 Kemudian Sudah Ditetapkannya Pada RPJMD Dan RKPD Yang telah Memuat Tentang Keseteraan Gender Nah PUJ Kita Kelompok Kerjanya Yang Didasari Pada Dengan Permendari 67 Tahun 2011 Kepala Daerah Sudah Menetapkan SKPD Yang Membidangi Tugas Sebagai Koordinator Penyenggaraan Pengalus Pembangunan Gender Daerah Membentuk POJ POJ Menjadi Focal Point Dan Sudah Menjadi Driver POJ Dan Untuk Kita Sudah Melaksanakan Sedemikian Upah Yang Diamanatkan Oleh Undang Undang Itu Yaitu Bahwa Di setiap OPD 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 Harus Ada Tiga Program Yang PUJ PPRG Dan Di setiap Tiga Program Itu Minimal Sudah Ada Tiga Kijata Nah Itu Kita Sudah Laksanakan 100% Sudah Terlaksana Di Provinsi Sumatera Barat Mulai Sudah Terlaksana Di Tahun 2017 Yang Lalu Kemudian POJ-POJ PUJ Sesuai Dengan Pasal Peraturan Menteri Itu Permendagri Kemudian Kepala Daerah Bertanggungjawab Atas Pelaksanaan Penanggungjawab Jender Provinsi Kabupaten Kota Tanggungjawab Sebagaimana Dimaksud Dapat Dilihatkan Itu Sudah Kita Laksanakan Kemudian POJ-POJ Sama Kita Promosikan Dan Memprosimitasi POJ Kepada Masing-masing SKPD Melaksanakan Sosialisasi Advokasi Bintek Bintek Workshop Kemudian FGD Forum Diskusi Dengan SKPD SKPD Juga dengan Mengundang Mengikut Sertakan Dan juga Pembinaan Terhadap Dinas Pendidikan Perlindungan Anak Kabupaten Kota Sampai Juga Kita Kepada Pemerintahan Terendah Atau Pemerintahan Desa Atau Perlahan Di Sumatera Barat Namanya Pemerintahan Negari Nah Kita Sudah Nuka Sudah Mempush Dan Mendorong Supaya Bagaimana Negari-negari Desa dan Kelurahan Itu Itu Bisa Menganggarkan Dari Dana Desanya Yang Cukup Banyak Itu Karena Rata-rata Negari Atau Desa Di Sumatera Barat Itu Punya Minimal 2M Dana 2M Dana Itu Sebagiannya Dialokasikan Untuk Kegiatan-kegiatan Yang PUJ PPRG Kegiatan-kegiatan Tentang Pelindungan Perempuan Anak Kemudian Focal Point PUJ Di Setiap SKPD Provinsi Sudah Focal Point Tugas-tugasnya Dapat kita Baca Dan kita Sudah tahu Semua Masing-masing Karena kita Adalah Orang-orang Yang bergerak Di bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Itu Kira-kira Yang Dapat Kami Sampaikan Ya Materinya Suntur Tim Penggerak Untuk Kita Mungkin Bisa Kita Lihat Di alaman Alaman Sesudah Ini Pembinanya Di kita Adalah Gubernur Lanjut Gubernur Sumatera Barat Dan Wakil Gubernur Pengarahnya Adalah Sekretaris Daerah Yaitu Pelaksana Harian Adalah Asisten Bidang Anusiasi Umum Bidang Ketera Atau Asisten Tiga Wakil Ketuanya Adalah Kepala Bapada Kemudian Wakil Ketua Dua Adalah Inspektorat Kemudian Bakeuda Sekretaris Adalah Kita Kepala Dinas Dan Ketua Berimu Anak Anggota Anggotanya Adalah S3 Di Bapada Di Inspektorat Di Juga SKPD SKPD Yang menjadi Focal Point Karena Seluruh SKPD Kita Sudah Menjadi Focal Point Dan Itu Di SKK Kemudian Ini Mungkin Sama Tugas Dan Tanggungjawab Masing-masing Ada Tugas Jawab Bapada Pada Keuangan S3 Implementasinya Kita Di Sumatera Barat Sudah Kita Sosialisasikan Pada Pejabat S2 S3 Sudah Menyusun Instruksi Gubernur Tentang Aksi Rencana Gender Verifikasi Kemudian Itu Di Bidang Yang Dilaksanakan Oleh Bapada Perencana Pembangunan Daerah Verifikasi Aksi Rencananya Metode JET JBS Kemudian Menyampaikan Hasil Verifikasi Kemudian Yang Lebih penting Juga Perlu Kami Sampaikan Bahwa Dalam Aplikasi Atau Permujutan Kita Mencapai APE Karena Kita Sudah Mencapai Utama Kita Sudah Kerjasama Dengan KSP Kanto Staf Kepresidenan Jadi Disitu Dipantau Dan Upload Dan Di Share Sistem Pemantauannya Dan Juga Berkas Dokumen Dan Buku Bukunya Kita Serang Sehingga Lebih Mudah Dalam Pemantauan Dan Pemanduannya Untuk Mencapai Itu Kemudian Ada Padan Keuangan Yang Sudah Membuat Dan Menyebabkan Soek Pendana Kepada OPD Terkait Dalam Penganggarannya Kemudian Inspetoran Itu Terkait Dalam Review JEP JBS Juga Melakukan Pengawasan Dan Implementasi Jadi Di Setiap Awal Tahun Atau Dalam Puntunan LKA DPA Itu Kita Lakukan Kita Bentuk Semacam Tim Untuk Memeriksa Usulan Usulan Dengan Sistem Metoda Analisa Dengan JEP JBS Tim Itu Yang Bekerja Menganalisa Dan Memperifikasi Setiap Usulan Usulan Dari Kegiatan Kegiatan NKA DPA Masih-masih OPD Untuk Bagaimana Dia Melaksanakan PPRD Begitu Yang Dikelakukan Di Sumatera Barat Dan Ini Kira-kira Hampir Sama Kegiatan Pembelian Program Kegiatan Yang Akan Disusul Memiliki Daya Untuk Berhubungan Dengan Pelayanan Pencapaian Visi Dan Misi Daerah Yang Lainnya Mungkin Hampir Sama Dengan Kabupaten Kota Lain Yang Sudah Kita Lakukan Di Tahun 2018 Dan Berlanjut Di Tahun 2019 Adalah Kita Sudah Membentuk Karena Kita Punya 12 Kabupaten Dan 9 Dan 7 Kota Kita Sudah Melakukan Pembentukan Pelembagaan PUJ Di 19 Kabupaten Kota Kita Membentuk Focal Point Di 19 Kabupaten Kota Sudah Menetapkan Rejana Pujia PUJ Sosialisasi Dan Avokasi Sudah Membentuk Tim Penggerak Terhadap Focal Point Kabupaten Kota Sudah Menyusun Profil Gender Kabupaten Kota Menyusun Gender Analisis Speedway JBS Pada RKA DPA DPA Kabupaten Kota Cuman Kita Belum Sampai Kepada DPA Atau RKA Atau Perencanaan RKP Desa Dan Negara Kita Target Di tahun 2020 Seluruh Perencanaan Perencanaan Kegiatan Memakai Dana Desa Dari Tingkat Pemerintahan Terendah Itu Yaitu Desa Negari Dan Kelurahan Kita Akan Juga Teliti Nanti Dengan JPDBS Dengan Semacam Tim Bertingkat Mungkin Itu Saja Lebih Banyak Peranan Kabupaten Kota Disini Namun Kita Akan Advokasi Kita Bantu Bagaimana Setiap Pemerintahan Terendah Itu Kita Analisis Kegiatan Kegiatannya Dengan JPDBS Kemudian Pemantauan Sudah Kita Lakukan Pada 16 Kepetek Kota Reviewnya Sudah 14 Kepetek Kota Kemudian Menuju Provinsi Sumpar Yang Konsep Gender Sudah Kita Bentuk P2 TP2A Namanya Lipapir Rumah Negara Itu Ketuannya Langsung Ibu Gubernur Sumatera Barat Ibu Nepi Irwan Pereno Kita Sudah Membentuk Kota Kota Layak Anak Membentukkan Forum Koordinasi Lembaga Layanan Kemudian Tugas Pencegahan Dan Penanganan TPPO Exploratasi Sekurang Anak Kemudian Membentuk Forum Anak Daerah Nah Itu Sudah Kita Lakukan Juga Sudah Ada Komitmen Dan Lintana Lintana Kita Sudah Mulai Wujud Kawasan Bermain Anak Kemudian Pemberdayaan Perempuan Melalui Lintana Perempuan Kepala Keluarga Kekas Mas Ramah Anak Sekolah Ramah Anak Desa Negeri Keluarga Ramah Anak Kawasan Kewasan Tanpa Asap Rokok Fasilitas Fasilitas Umin Yang Ramah Itu Kira-kira Penyediaan Ruang Laktasi Dan Lain Sebagainya Kemudian Provinsi Semata Paras Sudah Melibatkan Dunia Usaha Peguaman Tinggi LSM Di bidang Pendidikan Kesehatan Ekonomi Dan Politik Halo Itu Kira-kira Yang Dapat Kami Sampaikan Sekitar Setengah Jam Kita Kembalikan Lagi Kepada Moderator Pimpinan Acara Di Jogja Demikian Sementara Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Besri Atas Pemelparannya Luar biasa Sekali Sudah ada Beberapa Hal Yang Disampaikan Tadi Sudah sangat Detil Tadi Disampaikan Strategi Percepatan Pelaksanaan Tuginya Baik dari Penguatan Komitmen Kemudian Sudah ada Pogja Yang sudah Dibentuk Dan ini Sampai Memfus Sampai Ke level Desa Kayak Nagari Seperti itu Kemudian Tim penggeraknya Sudah di SK-kan oleh Gubernur Sebelum Pak Besri Semoga Masih ada Kesempatan Waktu Ini Akan Dilanjutkan Oleh Pembahas Mungkin Nanti Beliau Akan Menyampaikan Sedikit Masukan Atau Saran Mungkin Ada Hal Belajaran Yang Bisa Diambil Dari Apa Yang sudah Pak Besri Sampai Selanjutnya Kami Berikan Kesempatan Kepada Pak Arief Nasirudin Silakan Pak Arief Silakan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Dengar ya Waalaikumsalam Pak Arief Baik Selamat Siang Pak Besri Selamat Siang Teman-teman Semar Baik Mungkin Menarik Sekali Pak Besri Apa yang Disampaikan Dan Apresiasi Berapa Kemajuan Yang Diceritakan Pak Besri Terkait Dengan Bagaimana PUD Diimplementasikan Di Sumatera Barat Mungkin Ada Berapa Yang Jadi Catatan Kami Dan Bisa Kami Ambil Pelajaran Dari Apa Yang Disampaikan Pak Besri Cuman Hal Yang Menarik Pak Besri Kita Sama-sama Senasib Ini Kalau Di Angka IPG Dan IDG Jadi Ada Satu Catatan Penting Sebenarnya Pertanyaannya Kenapa IPG Kita Itu Bagus Kalau Di Kalau Enggak Salah Di Posisi Dua Kemudian Di Sumbar Itu Di Posisi Empat Tapi Terkait Dengan IDG Kita Sama-sama Kalau Enggak Di Tengah 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 Bawah Kita Masih Di Bawah Rata-rata Nasional Nah Saya Melihat Memang Kalau Dari Analisis Teman-teman Ketika Melakukan Analisis Gender Permasalahan Memang Berada Di External Jadi Ada Permasalahan Juga Kemudian Permasalahan Yang Yang Mungkin Kontrol Dikita Kecil Walaupun Kita Sudah Banyak Melakukan Berbagai Upaya Tapi Angka-angka Yang Terkait Dengan Bagaimana Perempuan Itu Berpartisipasi Di Di Ranah Publik Baik itu Di Sektor Politik Kemudian Pengambilan Keputusan Dan Ekonomi Masih Rendah Nah Ini Juga Menarik Kalau Kita Melihat Sebenarnya Permasalahannya Itu Dimana Karena Ini Nanti Kalau Kita Bicara PUG Dikaitkan Dengan Ketahanan Keluarga Faktor-faktor Ini Cukup Ini Apa Itu Namanya Cukup Penting Untuk Dibicarakan Nah Kalau Kita Melihat Dari Sisi IPG Semuanya Yang Dilihat Adalah Pendidikan Di Sumber Saya Lihat Tadi Hampir Hampir Sama Malah Lebih Bagus Pendidikan Perempuan Dibandingkan Dengan Kalau Di DIY Di DIY Gap Antara Laki-laki Dan Perempuan Cukup Kelihatan Kalau Dilihat Dari Rata-rata Lama Sekolah Kalau Rata-rata Lama Sekolah Di Sumber Gap Nya Kecil Walaupun Masih Ada Gap Sama-sama 8 Tahun Yang Satu 8,87 Laki-laki Dan 8,66 Perempuan Kalau Di DIY Laki-lakinya 9 Perempuannya 8 Artinya Gap Itu Lebih Lebih Besar Di Tempat Kami Tapi Dua-duanya Kalau Dibandingkan Dengan Rata-rata Nasional Sudah Bagus Nah Kemudian Juga Terkait Dengan Kesehatan Juga Saya Katakan Kondisi Mungkin Dari 8 Provinsi Yang Tergabung Sama Kita Sekarang Yang Belajar Bersama Tentang Ketahanan Keluarga Semuanya Bagus Begitupun Juga Ekonomi Artinya Kondisi Ini Sama-sama Bagus Antara Laki-laki Dan Perempuan Dan Semuanya Berada Di Rata-rata Di Rata-rata Nasional Lebih Atas Dari Rata-rata Nasional Makanya Kemudian IPG Bagus Nah Yang Bermasalah Memang Akses Sudah Kita Buka Kebijakan Sudah Banyak Ditampilkan Contohnya Dari Sumber Kebijakan Terkait Dengan Bagaimana Akses Dibuka Bagi-laki Dan Perempuan Cukup Cukup Banyak Namun Ketika Akses Itu Dibuka Bagaimana Kemudian Partisipasinya Nah Disini Kemudian Aspek Budaya Bermain Jadi Bagaimana Perempuan Apakah Kemudian Setelah Misalnya Akses Untuk Berpartisipasi Di Wilayah Politik Misalnya Sudah Dibuka Dengan Pekbar Apakah Kemudian Bisa Masuk Disitu Berpartisipasi Nah Ternyata Tidak Mungkin Ini Yang Perlu Kemudian Dicari Penyebabnya Dicarikan Solusi Karena Kalau Hanya Dari Kebijakan Saja Kita Sudah Buka Secara Akses Bahkan Dengan Memberikan Kuota Khusus Untuk Perempuan Tapi Kemudian Kenyataan Di Lapangan Perempuan Susah Untuk Berkompetisi Dengan Dengan Calon-calon Laki-laki Ini Menjadikan Angka Kita Di DG Itu Rendah Karena Perempuan Yang Berpartisipasi Di Politik Kemudian Kecil Nah Begitupun Dengan Pekerja Perempuan Saya Pengen Memperlihatkan Sedikit Data Mungkin Di Bawah Mungkin Nomor 12 Di Di Apa itu Namanya Slide saya Yang nomor 12 Laki-laki Bawa Terus Terus Di Yang Nomor 12 Laki Terus Laki Nah Setelah ini Terus Nah Ini Yang Menarik Ketika kita Bicara Terkait Dengan IDG Dan Nanti Bagaimana Solusi Yang kita Kewah Ini Status Pekerjaan Laki-laki Dan Perempuan Saya Contohkan Di DG Kita Itu Tahun 2017 Nomor 7 Itu Pekerja Keluarga Yang Ada Di Yang Cuman Membantu Di Rumah Dan Tidak Dibayar Nah Ini Jumlahnya Lumayan Banyak Jadi Kalau Dilihat Dari Seluruhan Perempuan Itu 24% Tahun 2017 Namun Di 2018 Agak Turun Itu 22 8% Nah Yang Menarik Juga Itu Pekerja-pekerja Di Pertanian Itu Turunnya Drasi Sekali Jadi Nomor 6 Itu Pekerja Bebas Yang Nomor 5 Kerja Bebas Pertanian Itu Dari 2% Perempuan Yang Masuk Disitu Tahun 2017 2018 Itu Turun Hingga 1,5% Perempuan Perempuan Banyak Kemudian Meninggalkan Sektor Pertanian Dan Masuknya Kemana Kalau Kita Lihat Di Nomor 2 Itu Kenaikannya Lumayan Itu Berusaha Dibantu Guru Tidak Tetap Artinya Masuk Di Usaha-usaha Yang Mandiri Di Wira Swasta Kemudian Berusaha Sendiri Juga Meningkat Kemudian Yang Menarik Adalah Mereka Masuk Di Guru Jadi Karyawan Atau Pegawai Nomor Empat Itu Yang Dari 36% Jadi 37% Yang Banyak Sekarang Perempuan Kalau Di Diy Itu Masuk Di Wilayah Itu Sebagai Bekerja-bekerja Di Di Karyawan Jadi Pegawai Jadi Buru Nah Ini Kemudian Menimbulkan Tantangan Juga Yang Survei kami Yang kita Tanyakan Ke Perempuan-perempuan Yang Kemudian Bekerja Itu Banyak Yang Yang Masih Ini ya Banyak Yang Takut-takut Bekerja Itu Apakah Kemudian Membawa Dampak Yang Baik Atau Yang Buruk Karena Terus terang Ini Kemudian Terkait Dengan Apakah Kita Sudah Dapat Memberikan Perlindungan Yang Baik Terhadap Para Bekerja Perempuan Nah Apakah Mereka Yang Bekerja Di Fabri Dengan Dengan Jam Kerja Yang Panjang Apakah Itu Kemudian Bagi Mereka Dianggap Ramah Bagi Keluarga Bagaimana Kemudian Kebijakan Kebijakan Di Lapangan Ketenaga Kerjaan Ini Juga Seharusnya Diperkuat Kalau Kita Nanti Mendorong Kalau Dari Sisi Idik Bagaimana Banyak Perempuan Yang Bekerja Di Sektor Formal Dan Ambil Kebijakan Ini Juga Harus Kita Perhatikan Ini Kemudian Banyak Juga Kemudian Next Yang Berikutnya Yang Berikutnya Lagi 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 Kebawah Lagi Next Nah ini Justru Kalau Dilihat Dari Kualitas Ini Ini Yang Menarik Sepertinya Sampaikan Oleh Pak Sebenarnya Kemudian Berhenti Bekerja Nah Di Slide Berikutnya Next Oke Lagi Satu kali lagi 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 Next Mungkin Tidak Maksud Disini Jadi Yang Menarik Adalah Banyak Perempuan Yang Bekerja Itu Kemudian Meninggalkan Pekerjaan Di usia-usia Setelah Menikah Jadi Kalau Dilihat Antara Laki-laki Dan Perempuan Itu Sama Ketika Masuk Dalam Dunia Kerja Di usia Sekitar Di bawah 20 tahun Tapi Begitu 20 tahun Ke atas Mereka Memiliki Anak Pertama Itu Banyak Yang Kemudian Meninggalkan Pekerjaan Dengan Alasan Karena Harus Mengurus Anak Dan Mengurusi Rumah Tanda Nah Ini Sebenarnya Kita Bisa Melihat Bahwa Permasalahan Kalau Terkait Dengan IBG Adalah Permasalahan Permasalahan Yang Sifatnya Itu Terkait Dengan Budaya Nah Bagaimana Kemudian Permasalahan Ini Bisa Kita Tangani Bersama Solusinya Adalah Salah Satunya Kebijakan Kebijakan Yang Menjadikan Perempuan Itu Mampu Dan Nyaman Untuk Berada Dalam Sektor Formal Kalau Kita Memang Nanti Targetnya Bahkan Ini Menjadi Iku Di Gubernur Di tempat Kami Ikunya IPG Dan IPG Nah Ini Harus Kita Target Bagaimana Kita Bisa Mendorong Perempuan Nyaman Dan Aman Untuk Masuk Ke dunia Formal Pekerjaan Pekerjaan formal Nah Ini Bapak Ibu Sekalian Yang Catatan Kami Sebenarnya Kalau Secara Kebijakan Dari 7 Prasarat PUG Yang Yang Tadi Disampaikan Saya Melihat Di Sumber Itu Sudah Merata Ya Artinya Dari Sisi Komitmen Sudah Kelihatan Walaupun Sebenarnya Komitmen Ini Juga Ada Satu Permasalahan Masalahnya Ada Di Ego Sektoral Dan Di Daerah Mungkin Ini Kalau Dari Kementerian Ada Dari Daerah Itu Hampir Sama Kondisinya Yaitu Kesulitan Kita Untuk Memkoordinasikan Antar Departemen Antar OPD Di Daerah Karena Kebijakan Di pusat Yang Ego Sektoralnya Masih Tinggi Jadi Misalnya Ada Berapa Kegiatan Yang Sulit Kita Combine Karena Masing-masing Menggunakan Term Dan Bentuknya Sendiri Contohnya Misalnya Sama-sama Kita Turun Ke Desa Dengan Menggunakan Termnya Misalnya Kebencanaan Ada Desa Bencana Desa Tangguh Bencana Kemudian Ada Desa Sehat Kemudian Ada Term Yang Lain Dan Itu Kadang Tidak Mesh Dengan Isu Atau Strategi Pengaruh Tamaan Gender Jadi Kita Harus Datang Sendiri Dengan Tema Pengaruh Tamaan Gender Padahal Pengaruh Tamaan Gender Sebenarnya Yang Masuk Di Semua Elemen Itu Nah Ini yang Kadang Menjadikan Komitmen Di Daerah Karena Terimbas Dengan Kebijakan Yang Dari Pusat Kemudian Sama-sama Jadinya Mereka Sesuai Dengan Guideline Yang Dari Pusat Dan Itu Kadang-kadang Tidak Memeskan Ini Strategi Pengaruh Tamaan Gender Itu Nah Saya sadar Bahwa Di Daerah Kemudian Jadinya Sulit Salah Satunya Nanti Impactnya Di Data Misalnya Data Dengan Definisi Yang Bermacam-macam Karena Masing-masing Kementerian Punya Apa Itu Namanya Punya Definisi Dan Guideline Yang Berbeda-beda Sehingga Nanti Di Daerah Juga Sama Kita Akan Kesulitan Untuk Memperoleh Data Yang Terpila Yang Biasarkan Definisi Yang Ditetapan Oleh Kementerian PP Dan PA Karena Kebijakan Di Kementerian Lain Itu Berbeda Jadi Beberapa Hal Memang Asalnya Atau Permasalahan Ini Muncul Karena Faktor-faktor Eksternal Yang Baitu Dari Kebijakan Maupun Dari Budaya Dimana Perempuan Dan Laki-laki Ini Hidup Nah Kemudian Mungkin Yang Tadi Yang Kedua Belas Selat Kedua Belas Yang Kedua Belas Atas Satu Lagi Nah Ini Lebih Ke atas Satu Naik Satu Nah Ini kalau Kita lihat Sebenarnya Ini Permasalahan Yang kita Petakan Di tahun 2019 Terkait Dengan Kondisi Perempuan Dan Laki-laki Jadi Isu-isu Gender Nah Mungkin Di Beberapa Provinsi Ada Berapa Yang Sama Dan Ini Trendnya Mungkin Karena Tadi Yang Saya Katakan Bahwa Efek Dari Beberapa Adalah Efek Dari Keterbukaan Informasi Misalnya Meningkatnya Perkawinan Usia Anak Ini Juga Ada Berapa Perkisiran Penyebab Kalau Dulu Perkawinan Usia Anak Banyak Disebabkan Karena Kemiskinan Kemiskinan Kemudian Budaya Kawin Muda Tapi Sekarang Tidak Banyak Kasus Perkawinan Usia Anak Disebabkan Karena Faktor Sosial Banyak Anak-anak Yang Ambil Terlebih Dahulu Kemudian Karena Untuk Ini Biar Ada Yang Bertanggung Jawab Kemudian Dinikahkan Padahal Kemudian Setelah Menikah Menjadi Keluarga Yang Prematur Dan Ini Kemudian Dampaknya Pada Ketahanan Keluarga Ketahanan Keluarga Yang Rendah Nah Kemudian Pendapatan Perempuan Yang Rendah Perempuan Sebenarnya Saya Katakan Tadi Punya Pendidikan Yang Lebih Bagus Cuman Kebanyakan Kemudian Mendapatkan Pekerjaannya Di Lapangan Lapangan Yang Disitu Tingkat Pendapatannya Itu Memang Lebih Rendah Daripada Laki-laki Nah Tentu Saja Dengan Pekerjaan Pekerjaan Itu Malah Lebih Rentan Terhadap Tidak Terpenuhnya Hak Nah Kemudian Juga Ada Yang Terkait Dengan Tahanan Keluarga Juga Nanti Isu Kematian Ibu Isu Kematian Ibu Itu Fluktuatif Walaupun Kalau Di tempat Kami Tidak Begitu Banyak Tahun 2019 Ada 36 Kasus Nah Ini Juga Terjadi Pergeseran Sekarang Kalau Dulu Kaitannya Dengan Akses Terhadap Layanan Kesehatan Kemudian Kemiskinan Kurangnya Gizi Sekarang Banyak Kematian Ibu Disebabkan Karena Penyakit-penyakit Tidak Menular Misalnya Jantung Kemudian Darah tinggi Kemudian Dan Dan Sedisnya Nah Ini kan Kemudian Menjadikan Kita Perlu Melihat Permasalahan Dimana Nah Berapa Yang lain Misalnya Terkait Dengan Kasus Stunting Ini yang Status Stunting Banyak Juga Dipengaruhi Oleh Gaya Hidup Artinya Pemahaman Remaja Perempuan Terkait Dengan Pemenuhan Busy Sampai Kemudian Mereka Menikah Dan Hamil Itu Tidak Terpenuhi Karena Takut Gemuk Misalnya Atau Takut Peroleh Label Bahwa Tidak Menarik Lagi Karena Badannya Berubah Dan Nah Itu Yang kemudian Menjadikan Pemenuhan Busy Terhadap Mereka Tidak Tidak Seimbang Nah Akhirnya Kemudian Terjadi Stunting Nah Kalau kita Melihat Ini Permasalahan Ini Sebenarnya Yang perlu Kita Lakukan Kita Lihat Kembali Untuk Arahnya Nanti Keketahanan Keluarga Pendidikan Atau Pemahaman Kepada Masyarakat Dengan Bentuk Yang Cocok Dan Menarik Bagi Masyarakat Itu yang Harus kita Kemudian Sangat penting Kemudian Perlunya Kebijakan Yang Ramah Keluarga Dan Tentunya Ramah keluarga Disitu Ada Ramah Perempuan Juga Jadi Misalnya Bagaimana Pekerja Baik Laki-laki Mampun Perempuan Punya Lebih Banyak Waktu Untuk Keluarganya Nah Ini Yang Kadang Ditakuti Oleh Perempuan Yang Masuk Di Dunia Kerja Dan Begitu Punya Anak Itu adalah Dengan Bekerja Kemudian Waktunya Untuk Anak Hilang Kemudian Bagaimana Pengasuhan Terhadap Anaknya Nah Ini Bisa Kita Kita Sebenarnya Kita Atasi Atau Kita Berikan Solusi Dengan Kebijakan Tempat Kerja Yang Lebih Ramah Anak Dimana Anak Kemudian Bisa Misalnya Ada Kesempatan Untuk Cuti Melahirkan Bagi Perempuan Maupun Laki-laki Nah Selama Ini Kan Hanya Perempuan Dan Itu Tiga Bulan Jadi Bisa Antara Laki-laki Dan Perempuan Bisa Berbagi Untuk Untuk Mengasuh Anak Di Awal-awal Anak Itu Lahir Nah Mungkin Itu Beberapa Ini Beberapa Catatan Dari kami Terkait dengan Kebijakan Kebijakan Saya pikir Hampir Sama Di tempat kami Yang dilakukan Baik dari sisi Kelembagaan Kemudian Kebijakan Itu Samalah Kita Sama-sama Melakukan Mungkin Dari isu-isunya Ada Berapa Yang Sama Tapi Yang Masih Menjadi PR Sama Bagi Kita Yaitu Bagaimana Mendorong Tadi Catatannya Di IDG Yaitu Mendorong Perempuan Bisa Berkipra Baik itu Di politik Mengambil Keputusan Di Ekonomi Dengan Tanpa Was-was Ini yang Jadi Catatan Kita Karena Terus terang Di Bagian Lain Perspektif Gender Yang Tidak Bias Itu Juga Masih Menjadi PR Banyak Kelompok-kelompok Yang Masih Mempertantang Terkait Dengan Gender Apakah Itu Cocok Dengan Kita Apakah Itu Kemudian Bawa Dampak Yang Beba Kita Dan Lain-lain Nah Ini Yang Perlu Kita Yakinkan Ke Masyarakat Dengan Dengan Pendidikan Kemudian Dengan Dengan Pendampingan Pemasarakat Mungkin itu Dari kami Sedikit Catatan Terima kasih Terima kasih Banyak Pak Arief Ya Terima kasih Banyak Pak Arief Atas Pembahasannya Saat Ini Ini Kebetulan Pak Besri Juga Masih Ada Di Sini Masih Online Bersama Kita Ini Sudah Ada Sekitar 8 Peserta Mungkin Bukan Peserta Tapi 8 Titik Yang Mengikuti Webinar Kita Pada Siang Hari Ini Tadi Sudah Disampaikan Baik Oleh Pak Besri Maupun Pembahas Kita Memang Ada Kesamaan Permasalahan Begitu Tapi Meskipun Nanti Dalam Apa Kalau Ditelisik Lebih Dalam Lagi Memang Ada Yang Sudah Tidak Bermasalah Mengenai Akses Seperti Yang Kita Lihat Di Sumatera Barat Tadi Sudah Bagus Tapi Kan Mungkin Masih Apa Ya Masih Lebih Mementingkan Laki-Laki Ya Jadi Memang Sudah Tidak Ada Permasalahan Mengenai Akses Tapi Mungkin Masih Ada Hal Yang Yang Memang Itu Dari Sisi Apa Ya Mungkin Dari Konteks Lokal Mungkin Mungkin Ya Yang Lebih Berperan Di Situ Kita Lihat Dari Sudah Ada Berapa Ini Ada Sekitar 8 Titik Ini Apakah Ada Yang Ingin Bertanya Terkait Dengan Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Pak Besri Maupun Yang Sudah Disampaikan Oleh Pak Arief Nasirudin Tadi Silahkan Pak Andriani Ya Bagaimana Pak Besri Ya Karena Saya Jam 2 Harus DPRD Ya Saya Dilanjutkan Oleh Kepala Bidangnya Ya Kasihnya Ya Pak 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 Heru Saya Kepada Seluruh Kawan-kawan Ya Tidak Bisa Sampai Selesai Dan Selamat Diskusikan Lagi Ya Tentang Puget PPRD Dan Saya Digantikan Oleh Kasih Saya Kasih Dibidang Puget Pak Henaldi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Pak Besri Saat ini Dilanjutkan Oleh Kasih PUG Bapak Siapa Pak Mohon Maaf Henaldi 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 Oke Baik Kita buka Sesi diskusi Ada dua termin Termin pertama Saya buka untuk Tiga penanya Silakan Jika ada yang ingin bertanya Bu Arida Oke Baik Ibu Arida Apakah sudah Siap Ini kami dapat info Bahwa beliau akan Menanggapi Atau ingin bertanya Terkait dengan Apa yang sudah Disampaikan Silakan Ibu Arida Kepala Dinas DP3 AP2 DIY Siapa Siapa Oh gitu Oke Baik Baik Ya silakan Kami dapat info Bahwa Ibu Arida Ya cuman Silakan mungkin Apabila ada yang ingin bertanya Ya Halo Ya Siapa yang terlebih dahulu Ingin menyampaikan Pertanyaannya Ini kalau misalnya Belum ada pertanyaan Ibu Sandra Dari PKMK Ingin menanyakan Terkait dengan Apa yang sudah Disampaikan oleh Dua narasumber kita Ya silakan Ibu Sandra Ya Saya mendengar ada Selentingan Selentingan ini Kalau Apabila Misalnya Ada hal yang ingin Ditanyakan Namun belum bisa Menyampaikan Secara live Bisa Menuliskan Sesuatu Menuliskan pertanyaan Di Chat Halo Silakan Ya makasih Pak Andri Terima kasih Pak Arief Dan juga Pak Besri Untuk Paparannya yang Sangat menarik Kami sebagai Perempuan Di sini kan Mendengar tentang Perencanaan Penganggara Berhasis Gender Merasa sangat Senang ya Kalau misalnya Hak-hak Perempuan itu Juga sudah Sangat Diperhatikan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Mungkin Pertanyaan saya Ke Pak Arief Begini Pak Misalnya Gender itu kan Kalau kita ngomongin Gender kan Tidak hanya Tentang laki-laki Perempuan saja Itu kan Berkaitan dengan Struktur sosial Yang ada di Masyarakat Dan sebagainya Pasti Pak Arief Lebih paham Nah bagaimana Dengan misalnya Hak-hak Dari kaum Disabilitas Kaum Minoritas Lain Apakah hal itu Juga Sudah menjadi Konsen Ketika melakukan Perencanaan Penganggaran Pak Mungkin seperti itu Terima kasih Langsung Dijawab saja Pak Arief Baik Mbak Sandra Terima kasih Ini pertanyaan Keteksinya Jadi Sebenarnya Kalau Apa itu Namanya Pengertian Gender Awalnya Memang Itu Kaitannya Dengan Bagaimana Perang Dan fungsi Laki-laki Dan perempuan Yang dibentuk oleh Budaya Cuman memang Dalam Implementasinya Dalam PUG Kita Selalu Mengikutkan Kalau kita sebut sebagai Lima kelompok Afirmasi Jadi ada Perempuan Kemudian ada Anak Ada Lansia Ada kemudian Difable Kemudian kelompok Miskin Nah itu yang Selalu Ketika kita melakukan Analisis Gender Dalam Rangka untuk PPRG Perencanaan Penganggaran Responsive Gender Itu yang kita Masukkan Di situ Salah Satunya Saya katakan Sebenarnya Salah Satu Kebijakan Yang Yang Kita Dorong Dan memang Kita butuhkan Adalah Penataan Lingkungan Itu nanti Ada Kaitannya Dengan Anak Juga Bagaimana Mewujudkan Kabupaten Kota Laya Anak Misalnya Untuk Dengan Menata Lingkungan Itu agar Menjadi Lingkungan Yang Yang Bisa Menjamin Tumbuh Kembang Dari Anak Nah Itu juga Masuk dalam Salah satu Kelompok Afirmatif Nah Termasuk juga Ketika kita PPRG Bagaimana Perempuan Yang sudah kita Lakukan Sebenarnya Bagaimana Perempuan Itu bisa Bekerja Dengan Nyaman Berada Dalam Pekerjaan Pekerjaan Formal Dengan Nyaman Misalnya Kita Buat Apa itu Kebijakan Terkait Dengan Pemenuhan Ruang Laktasi Nah Sekarang Kalau Kita Ngomong Ruang Laktasi Itu jadi Ruang Bukan Kalau Dulu Kan Pocok Asumsinya Kalau Pocok Itu Di Pocok Ruangannya Kecil Sempit Sekarang Kita Buat Ruang Kita Buat Apa itu Namanya Kebijakan Ada Ukurannya Sekian Kemudian Apa saja Yang harus Ada Di Situ Termasuk Ada Apa yang Pendingin Yang bisa Digunakan Untuk Menyimpan Asi Dan Itu Wujud Jadi Nanti Implementasinya Tidak Hanya Terkait Dengan Perempuan Dan Laki-laki Tapi Juga Kelompok-kelompok Afirmatif Termasuk Bagaimana Gedung Pemerintah Itu Bisa Ramah Bagi Difabel Nah Ini Juga Kita Upayakan Kita Punya Target Di Semua Lembaga Pemerintah Itu Aksesibel Untuk Difabel Walaupun Di sana Sini Kalau kita Lihat Teman-teman Dari LSU Sering Melakukan Evaluasi Masih Banyak Kekurangan Tapi Arahnya Nanti Kesana Seperti Itu Jadi Tidak Hanya Tidak Hanya Sudah Puas Dengan Apa yang Disampaikan Oleh Pak Pak Arief Ya Pak Arief Ini Sudah Ada Pertanyaan Dari Peserta Tidak Menyampaikan Melalui Sambungan Telepon Atau Live Cuman Belia Sudah Mengirimkan Pertanyaan Via chat Bisa Sesuai Dengan Isu Gender Di Diy Yang Disampaikan Oleh Bapak Arief Nasirudin Terkait Dengan Tingginya Kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa Ada Dua Pertanyaan Yang Ingin Saya Sampaikan Yang Satu Persentase Pria Atau Wanita Umur Yang Mengalami Masalah Kejiwaan Yang Kedua Apa Solusi Yang Telah Dilakukan Terhadap Kasus Tersebut Terima Kasih Ini Dari Witria Melinda Ini Karena Tidak Menyebutkan Nama Instansi Kami Nanti Mungkin Bisa Chat Juga Dari Instansinya Silahkan Pak Arief Bisa Langsung Dijawab Terima Baik Terkait Dengan Data ODGJ ODGJ Ini Yang Terkait Dengan Datanya Kita Masih Ada Beberapa Versi Ini Yang Saya Katakan Tadi Kesamaan Definisi Antar Departemen Itu Masih Berbeda Beda Kalau Kita Mengacu Pengertian ODGJ Yang Ada Di Kementerian Sosial Yang Di Dina Sosial Itu Mengacunya ODGJ Yang Psikotik Jadi Yang Dibawa Ke Kem Atau Ditangani Di Balai-balai Dina Sosial Nah Ada Juga Mereka Yang Sudah Psikotik Dan Dilayani Di Apa Itu Namanya Di Rumah Sakit Jiwa Itu Juga Ada Nah Pengertian Yang Lebih Besar Itu Yang Lebih Besar Adalah Mereka Mereka Yang Di Kategorinya Sebenarnya Gangguan Mental Yang Ringan Kalau Menurut Apa Itu Namanya Tingkat Segregasinya Itu Ringan Dan Ini Yang Di Data Kita Kebetulan Tidak Menghadap Data Data Detailnya Tapi Kalau Yang Secara Indonesia Secara Nasional Itu Angkanya Sampai Proporsi Rumah Tangga Dengan Anggota Rumah Tangga Pendidikan Sistrofrenia Itu Yang Pernah Dipasum Saja Di Perdesaan Itu 17,7% Nah Ini Kan Banyak Sekali Kemudian Kemudian Kalau Kita Mengacu Dari WHO Nah Ini Yang Ringan Misalnya Depresi Depresi Itu Sampai Angkanya 35 Juta Orang Itu Sedunia Termasuk Kalau Di Indonesia Angkanya Lumayan Besar Nah Angka Ring Halo Halo Internetnya Ini Halo Halo. Terima kasih. Pak Arief ya pembahas kita. Mungkin ada, ini mungkin nanti kami akan mengontak terlebih dahulu untuk mungkin apabila ada koneksi internet yang dipakai untuk yang lain agar dimatikan terlebih dahulu agar fokus ke webinar kita pada siang hari ini. Nah Bapak dan Ibu, sambil kita mengkonfirmasi terkait dengan kendala jaringan yang ada, kami persilakan Bapak Ibu untuk menyampaikan sesuatu, saran atau masukan atau pertanyaan yang ditujukan kepada apa yang sudah disampaikan Pak Besri maupun yang disampaikan, yang dibahas oleh Pak Arief. Melalui chatting mungkin ya silakan. Sekarang Pak Arief sudah, ya sempat ada kendala koneksi tadi Pak sekitar lima menit yang lalu Pak. Jadi mohon mungkin dapat merespon ulang atau menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu. Oke, Ibu Mitria Melinda, beliau dari Universitas Pordekok Bukit Tinggi Sumatera Selat Barat. Oke, baik Ibu ini kita ada ini ya, kedatangan tamu istimewa. Tim dari JP3A Sumatera Barat. Silakan Pak Arief. Baik, halo. Mohon maaf ini lagi ada, ada latar belakang musik-musik. Ya, enggak apa-apa Pak, silakan Pak. Seharusnya ada senam peregangan. Baik, kalau terkait dengan jumlah, ini yang kami agak kesulitan jumlah pastinya berapa, tapi dari hasil survei dari BPS itu lumayan besar. Jadi kalau ODGC ini kan ada berapa, kalau di data itu ada berapa versi. Kalau versinya kementerian sosial, lewat dunia sosial itu mereka yang memang psikotik gitu. Jadi asumsinya mereka memang hubungan dengan dunia luarnya sudah terganggu. Nah, ini apa itu namanya, memang kalau dari sisi jumlah mungkin tidak terlalu banyak. Yang paling banyak adalah mereka yang mengalami gangguan jiwa yang ringan. Tingkannya itu bisa depresi gitu, misalnya sampai gangguan, sampai kecemasan, kemudian tidak bisa tidur. Dan ini yang banyak terjadi ketika kita nanti hubungkan dengan ketahanan keluarga, bagaimana merespon, berada permasalahan-permasalahan keluarga. Itu akan berpengaruh juga dan mereka-mereka yang depresi ini. Nah, salah satunya ini juga nanti kaitannya dengan bagaimana membentuk lingkungan agar lebih ramah terhadap baik itu laki-laki perempuan maupun anak. Nah, ini yang banyak. Jadi anak-anak kenapa banyak kemudian, banyak anak melakukan keterasan di sekolah. Kemudian banyak melakukan keterasan di jalan misalnya terlibat dalam kenakalan remaja dan lain-lain. Dan salah satunya adalah beban mereka yang bisa sehingga kemudian muncul depresi dan lampiasannya bisa muncul pada model-model kenakalan ataupun kekerasan. Nah, ini yang perlu kita respon sebenarnya bagaimana membuat lingkungan yang aman bagi anak dan tidak menghindari terjadinya depresi pada mereka yang bekerja maupun pada anak yang di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Terima kasih, Pak Arief. Ini kami siapa lagi? Ibu Fitri ya, Fitri dari Fordekok. Bagaimana Ibu, apakah sesuai dengan apa? Kalau ingin merespon kembali silakan Ibu. Ini bisa didengar juga oleh Pak Arief. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Haris, silakan Ibu. Terima kasih. Di mana? Ya, halo. Halo. Ya, halo. Terima kasih Ibu. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih Bapak Arief yang juga sebenarnya kami di Sumatera Barat ini juga terkendala juga dari pertanyaan tadi. Jadi, solusinya bagaimana gitu ya Pak ya. Dari beberapa yang sudah juga kita terapkan juga di sini, Bapak memang terkendala itu tidak hanya dari gizi seperti stunting yang telah Bapak jelaskan tadi. Ternyata memang faktor lainnya dengan masalah kejiwaan juga. Karena kejiwaan juga adalah salah satu faktor yang kadang-kadang cukup rumit kami selesaikan, Mbak. Ada masalah kejiwaan, kadang-kadang ada juga gizinya juga gitu ya Pak ya. Solusinya mungkin dari kami mungkin belum maksimal sepertinya untuk permasalahan isu gender ini gitu. Dari jawaban yang Bapak sampaikan tadi juga dapat kami masukkan juga untuk kami supaya kami di Sumatera Barat pun bisa menambah tanggapan yang Bapak sampaikan tadi. Kalau boleh tahu Pak, menambahkan sedikit solusi yang Bapak sudah terapkan itu hasilnya dari tindakan sebelumnya ada perubahan nggak Pak gitu Pak? Silahkan Pak, apakah ada perubahan nggak dari solusi yang sudah disampaikan tadi? Nah ini yang menarik itu ya, karena kita belum melakukan kajian yang apa itu namanya, kajian akademis gitu terkait dengan itu. Dan mungkin ini yang perlu kolaborasi nanti antara pemerintah dengan teman-teman di perguruan tinggi gitu. Karena terus terang kalau terkait dengan bagaimana dampak dari program-program yang kita buat itu, kita sering terlewat di situ. Kajian-kajian belum bisa kita lakukan. Nah yang menarik memang di blueprint ketahanan keluarga itu, sebenarnya permasalahan ini sudah masuk. Dan menjadi salah satu aspek ini, apa itu namanya, aspek kerentangan ketika misalnya ada beberapa permasalahan yang menjadi salah satu faktor kerentangan dalam keluarga. Salah satunya adalah misalnya tekanan keluarga yang terlalu besar. Nah tekanan itu bisa kalau sekarang di era apa itu namanya, teknologi itu kan semakin banyak. Anak-anak misalnya dari media kemudian membuat apa yang self, citra diri yang terlalu tinggi dengan melihat pada contoh-contoh di artis atau apa-apa yang itu kemudian mereka jadi justru tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Banyak kemudian tidak menerima kondisinya. Apalagi kalau kemudian berhubungan dengan teman-teman di sekolah, ada kemudian bullying dan lain-lain. Ini yang beberapa, saya melihat di beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang muncul, sekarang trennya ke sana. Jadi ada kaitannya dengan penggunaan teknologi. Tidak harus bertemu muka, bullying sekarang. Jadi bullying bisa dilakukan juga dengan melalui HP, melalui WA. Ada yang cenderung untuk memposting foto-fotonya di Instagram misalnya, tapi kemudian harapannya mendapatkan komen yang positif, tapi komen yang negatif itu kemudian justru menurunkan jahat sistem dari anak. Nah ini yang kadang kemudian berdampak pada kejiwaan dari anak. Banyak hal sebenarnya yang menjadi faktor yang bisa menjadikan anak-anak lebih rentan. Nah penguatan dari keluarga khususnya terkait dengan ini, bagaimana menghadapi bullying, kemudian menghadapi teman-teman di lingkungan sosialnya yang bervariasi itu, dari keluarga, di lingkungan keluarga itu sebenarnya sangat penting. Bahkan saya jadi teringat juga, salah satu yang banyak mengalami tekanan kejiwaan, itu malah justru mereka yang masuk di usia lansia, ini juga banyak. Dan kalau kita melihat beberapa kasus yang berakhir dengan bunuh diri di Gunung Kidul, penyebabnya adalah kebanyakan karena depresi. Baik itu karena punya penyakit tidak sembuh-sembuh, kemudian banyak hutang, dan lain-lain, kemudian mengambil keputusan untuk bunuh diri. Misalnya itu salah satu ini, kemudian akhir dari, tadi ODKJ berpengaruh pada bagaimana keluarga, bagaimana kemudian well-being dari baik laki-laki maupun perempuan sebenarnya. Mungkin seperti itu. Baik, Pak Arief. Ya, seperti yang sudah disampaikan Pak Arief ya, Ibu Fitri ya, bahwa mungkin apa tadi, solusi yang disampaikan itu ini juga, karena belum ada kajian, mungkin belum ada kolaborasi dari akademis dengan pemerintah. Ini juga bisa menjadi peluang kolaborasi ya, Ibu Fitri ya. Ya, mungkin bisa melihat. Halo. Saya belum selesai ini. Mungkin bisa melihat di pemerintah terdekat dari Ibu Fitri ya nanti, ya DP3 yang ada di Bukit Tinggi maupun nanti yang ada di provinsi. Ini bisa menjadi peluang untuk berkolaborasi seperti itu. Baik. Terima kasih, Pak Arief. Ya, Ibu Fitri apakah masih ada yang ingin dipertanyakan kembali kepada Pak Arief? Mungkin cukup itu saja. Ibu, terima kasih sekali tanggapan dan juga masukan dari Bapak Arief. Dan juga ingin juga masukan buat kami juga akademisi juga sebagai masukan untuk bisa nanti kami berkolaborasi dengan pihak-pihak sektor terkait lainnya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bapak Arief. Ya, sama Ibu. Ya, baik. Ini masih ada satu kesempatan lagi untuk termin pertama. Pertanyaan, satu pertanyaan lagi. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin menanggapi apa yang sudah disampaikan Pak Besri maupun yang disampaikan oleh Pak Arief. Ini informasi bahwa tadi meskipun Pak Besri sudah meninggalkan lokasi tapi beliau masih menanam kekasihnya di situ. Jadi masih bisa menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Halo. Bagaimana Pak Arief? Sudah aman Pak Arief. Saya takut teman-teman yang lainnya ikut nembang tadi Pak. Nembang Jawa. Ya, ini sepertinya juga Pak, teman-teman yang ikut pada minggu ini agak sedikit minim ya. Tidak seperti pada minggu-minggu sebelumnya. Karena mungkin mulai ke akhir tahun ini semakin lalu lintas, semakin padat sepertinya. Jadi kami memaklumi apa yang memang dilakukan atau menjadi tugas ya dari Bapak Ibu yang ada di masing-masing provinsi. Nah ini karena sampai dengan, sekarang ini masih belum ada pertanyaan kembali. Atau ada pertanyaan? Ya. Oh ya. Ini, halo. Masih aktif ya teman-teman. Pak Hainaldi dari Sumatera Barat. Ini ada pertanyaan secara personal dari Pak Heru. terkait dengan PUG-nya. Mau tanya ke Sumatera Barat, bagaimana penerapan ketahanan keluarga di Sumatera Barat? Penerapan. Terkait dengan PUG. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi, terkait dengan ketahanan keluarga di provinsi Sumatera Barat, kita sebagaimana sudah saya sampaikan oleh Bapak Pernah Dinasadi bahwa telah menggunakan perda no. 17 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketahanan keluarga. Nah, di dalam perda tersebut, di situ kita menitikberatkan, karena di sini fungsi daripada koordinasi, di sini adalah sebagai, apa namanya, sebagai pembinaan dan fasilitasi. Maka kita menentuk di situ adalah, apa namanya, tim ketahanan keluarga. Tim pembinaan ketahanan keluarga. Di mana di situ, itu pembinaan itu adalah lintas sektor. Yang mana di situ adalah diketahui oleh dinas pembinaan dan pembinaan anak. Nah, eksekusinya itu adalah di kabupaten kota. Nah, untuk kabupaten kota sendiri, kita memfasilitasi pembinaan kelompok-kelompok ketahanan keluarga. Nah, kelompok-kelompok ketahanan keluarga ini, ini berbasis di negari. Atau kalau di apa, itu adalah di desa. Nah, kelompok ketahanan keluarga ini, ini beranggotakan unsur-unsur masyarakat yang ada di sana. Mulai dari kelompok masyarakat adat. Nah, kalau di Sumatera Barat ini, kita kenal dengan adanya, apa namanya, filosofi, adat pesan-pesan disyarat, pesan-pesan ditambulah artinya, bahwa segala sesuatunya di masyarakat di Sumatera Barat, itu adat, adat isi adat itu masih sangat kuat sekali. Berperan di situ. Nah, adat isi adat itu bisa berdasarkan kepada agama yang diaduk oleh mayoritas di Sumatera Barat, yang diaduk oleh agama Islam. Nah, berdasarkan hal sebut, maka kelompok ketahanan keluarga ini, ini adalah mengikut sertakan, apa namanya, yang pertama yang dinamakan dengan, apa namanya, Halo, halo, halo. Agak didekatkan mungkin ke mikrofonnya. Ya, kita lanjutkan ya, Bu. Silahkan, Pak. Oke, bisa kedengarkan, Bu? Bisa, Pak. Sangat jelas terdengar suaranya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Bisa kedengarkan, Bu? Kita lanjutkan ya. Bisa terdengar bagus suaranya, Pak. Lanjut. Halo? Halo, ya. Suara Pak Henaldi sudah terdengar dengan jelas, Pak. Silakan dilanjut ke tanggapan. Silakan, Pak. Kami dengar tanggapannya, Pak. Ya. Nah, jadi, pembentukan kelompok ketahanan keluarga ini, kita mengikut sertakan, yaitu yang pertama pemuka masyarakat, pemuka masyarakat, yang terdiri atas pemuka masyarakat adat, agama, yang dinama, kalau di sini, diterkenal dengan nama Ninyak Mama, jadi pandai, alim ulama, sama bundukan doang. Di sini, di sini adalah unsur-unsur yang kita lipatkan, di dalam pembentukan ketahtera keluarga di, profisi swata barat. Jadi, mungkin, sementara itu saja, yang bisa kita, bisa kita sampaikan. Dan peran daripada kelompok ketahanan keluarga itu nantinya, ini mungkin sudah, sudah diinisiasi sebelumnya, oleh Kementerian Pembentukan 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 Anak di Indonesia, di dua, di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Persaman, dan Kabupaten 50 Kota, yang dimana di sini telah diinisiasi identifikasi isu-isu masalah-masalah yang terkait dengan ketahanan gelaga di dua kabupaten sebut. Nah, ini nantinya diharapkan ditidaklanjuti oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah komisian dari Sumatera Barat. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, itu sementara waktu dulu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Henaldi. Tadi sudah disampaikan bahwa sudah ada perdanya, kemudian ada tim pembina PKK, dan ada lagi beberapa hal yang benar-benar sesuai dengan konteks lokal. Kembali lagi ke budaya. Bagaimana Pak Heru? Ini karena kebetulan beliau menyampaikan via WhatsApp. Apakah ada tanggapan atau masih ada hal yang ingin diklarifikasi kembali? Silakan Pak Heru. Beliau sepertinya ingin komentar secara live. Klik tombolnya Pak sampai berwarna hijau, yang klik icon microphone itu sampai berwarna hijau. Ya, diklik yang kami tunjuk, yang kami tunjuk dengan kursor tadi, ini silakan diklik sampai berwarna hijau. Ya, Pak Heru silakan diklik tombol icon microphone. tombol icon microphone-nya ya, Pak Heru. Iya. Ini kami sudah tidak sabar mendengar suara Pak Heru ini. Nah, silakan Pak. Terima kasih Pak Mbak Sandra dan Bu Andriani. Terima kasih, Pak. Itu kan mungkin ada satu indikator yang perlu dijadikan bahan evaluasinya. Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di Sumatera Barat kan juga banyak perguruan tinggi-perguruan tinggi yang ada. Mungkin apakah sinergi dengan perguruan tinggi untuk bisa mendukung ketahanan keluarga, dan juga mungkin identifikasi yang kedepan karena tadi disampaikan kalau baru ada dua inisiasi yang dari Kementerian PBBA, dua kabupaten. Nah, mungkin untuk pengembangan kabupaten yang lain dan lokasi lokus desa yang lain, apakah ada semacam untuk kolaborasi dengan dunia pendidikan. Mungkin itu dulu dari kami. Terima kasih, mohon maaf. Iya. Silakan Pak Henaldi langsung merespon yang terkait dengan indikator dan apakah ada sinergi tidak ini dengan perguruan tinggi. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan indikator, disini kita memang mengacu pada indikator yang telah ada pada di buku perguruan daripada pembangunan ketahanan keluarga dari Kementerian PBBA. Dan itu menyangkut 24 indikator yang harus dipenuhi disitu dan pada saat pelaksanaan inisiasi berkait dengan pembangunan ketahanan keluarga oleh Kementerian PBBA. Itu, apa namanya, variabel-variabel indikator tersebut itulah yang diujicobakan di dua tempat tersebut. Dan untuk selanjutnya, karena memang di perda pembangunan ketahanan keluarga yang sudah disahkan itu, itu memang nantinya itu akan melibatkan kalangan akademisi, perguruan tinggi, LSM, maupun organisasi masyarakat lainnya. Nah, jadi di perda itu dimungkinkan dan pada saat ini kita memang sedang menggodok perguruan untuk panduan pelaksanaan daripada perda ketahanan keluarga. Mungkin tersementara itu saja masukannya. Tadi satu lagi, Pak, ada pertanyaan terkait dengan sinergi dengan perguruan tinggi, terkait dengan PUG tadi ya. Halo? Ya, ya, Bu. Halo? Ya, halo. Silakan, Pak. Silakan dijawab, Pak. Ya, terkait dengan sinergi dengan perguruan tinggi, ya, Bu, ya? Ya, yang mendukung ketahanan keluarga, Pak. Nah, terkait dengan sinergi dengan perguruan tinggi, memang untuk kita beberapa perguruan tinggi, yang mana di sini salah satunya adalah Universitas Negeri Padang. Itu sedang kita rancang, sinergi dengan itu, karena, apa namanya, ada beberapa hasil-hasil penelitian daripada perguruan tinggi, ini yang bisa kita, apakah kita ada, menjadi sandaran bagi kita untuk melaksanakan kecepatan pembangunan keperguruan tinggi. Jadi, ini dimungkinkan, Bu. Jadi, kita sedang menyusun semacam MOU-nya. Itu, mungkin, Bu. Baru tahap menyusun MOU-nya, Pak, tadi ya? Ya, jadi, karena ini kan, perdanya kan baru tahun kemarin, ya, Bu, ya, tahun 2018. Jadi, sekarang kita sedang menginisiasi, dan juga sejalan dengan itu, untuk, apa namanya, sinergi dengan perguruan tinggi, dasarnya ini adalah MOU. Walaupun, sebelum ini kita sudah juga bekerjasama dengan beberapa pun tinggi tersebut, seperti dengan, apa namanya, dengan Universitas Andalas, kemudian juga dengan Universitas Negeri Padang. Gitu, Bu. Baik, ya, baik, Pak. Ditahan dulu, ini Pak Heru, apakah sudah puas dengan apa yang disampaikan oleh Pak Henaldi? Halo. Mungkin kalau belum bisa live, Pak, bisa menulis di chat, mungkin, ya. Selanjutnya, karena tadi baru satu termin, ya, masih ada satu termin lagi, ini saya tawarkan kembali kepada Bapak Ibu yang masih ingin share atau menceritakan mengenai pengalaman yang ada di provinsi masing-masing. Kami persilakan, ataupun ingin menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh pihak DP3A Bukit Sumatera Barat dan DIY tadi. Silakan. Halo. Ya, tadi sepertinya ada yang sudah mau menyampaikan pertanyaan, ya. Ya. Ya, halo. Masih ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya. Halo. Masih, sepertinya masih belum ada pertanyaan lagi, ya. Karena memang beberapa provinsi ini absen, kemudian kita juga belum bisa share mungkin, ya. Tadi sudah ada yang izin itu dari NTB, kemudian Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, kemudian dari mana lagi tadi, ya. Mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi terkait dengan yang sudah disampaikan, saya tidak akan menyimpulkan diskusi kita pada siang hari ini, karena sudah ada beberapa, sudah ada langsung ya tadi penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan oleh narasumber kita sudah dengan jelas di respon oleh pihak Sumatera Barat yang sudah diwakilkan oleh Pak Henaldi tadi, baik kemudian juga sudah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kemudian mungkin ada yang terinspirasi untuk berkolaborasi, kemudian terinspirasi untuk coba melihat lagi sinergisitas yang ada di masing-masing provinsi, begitu ya, dengan perguruan tingginya. Kemudian juga ada beberapa permasalahan-permasalahan atau hal-hal yang memang secara konteks, memang konteks lokal banget, begitu ya. Nah, kita mau nutup tapi ini ada yang angkat tangan ini untuk bertanya. Pak Heru mungkin masih ada yang ingin disampaikan ya, silakan Pak Heru. Halo? Halo? Pak Heru, kembak sekali. Ya, untuk tombol mikrofonnya, tolong di-unmute dulu sampai dengan dia berwarna hijau. Di tombol bapak ini masih merah, masih di-mute, tolong di-unmute. Ya, klik Pak. Ya. Klik. Klik. Satu kali klik, Pak. Ya. Ini sepertinya dari DIA, dari pencar-pencar ya. Ya. Ya, silakan Pak Heru. Ya, terima kasih. Jadi, mohon maaf. Jadi, saya tertarik dengan di Jawa Barat tadi, setelah perguruan, ada satu konsep, di Provinsi Sumatera Barat, maaf. Di Provinsi Sumatera Barat, untuk ada satu petunjuk pelaksanaan di Ketahanan Kuranan. Nah, mungkin nanti ke depan kami juga ingin minta kita share bersama bagaimana penunjuk pelaksanaan di Sumatera Barat, karena kelihatannya hampir mirip dengan yang ada di lakuan DIA. Karena memang kami di DIA belum sampai ke arah penyusunan cuklaknya. Cuma, pergur-pergur yang akan kita susun, ini memang mengarah langsung ke teknis, seperti penunjuk pelaksanaan, pergur ponselor, dan juga edukasi keluarga. Cuma, ini kita juga ada satu terobosan yang dilakukan oleh Sumatera Barat, untuk bisa membuat suatu petunjuk teknis pelaksanaan yang ada di dalam Barat. Mungkin ini yang nanti akan kami juga berdalam lagi dengan Sumatera Barat, supaya nanti pelaksanaan Ketahanan Kursa tidak jauh berbeda antara beberapa provinsi yang mempunyai perda. Mungkin itu saja Bu Sandra dan Bu Andriani, terima kasih. Masukkan dan lagi-lagi terinspirasi ya Pak ya. Kalau mungkin meskipun DIA langkah sudah maju, tapi ternyata masih ada hal yang ingin diperkuat kembali. Begitu ya Pak Heru? Ya, betul. Terima kasih sekali. Nanti bisa berkoordinasi langsung nanti dengan Pak Hainaldi ini, ataupun nanti bisa share kepada kami Pak, untuk dapat kami share juga ya, juklaknya di website Forum Ketahanan Keluarga, dan ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk provinsi lainnya yang hari ini belum bisa bergabung. Begitu ya Pak Hainaldi? Dan Pak Heru? Ya siapa, Bu? Jadi sama-sama lagi juga kami dari Pak Hainaldi pun juga akan belajar juga nanti sama-sama lah. Ya, sama-sama belajar Pak. Memang forum kita memang forum belajar bersama Pak. Jadi kita sama-sama belajar. Demikian. Untuk sesi kali ini tidak terlalu berpanjang-panjang lebar ya, karena sudah padat sekali diskusinya, kemudian sudah menyampaikan materi yang begitu bagus dari Provinsi Sumatera Barat. Nah, Bapak-Ibu saya mengingatkan kembali kepada Bapak-Ibu semua untuk tetap standby di minggu depan. Seperti biasa, webinar kita akan berlangsung webinar yang ke-6, Bapak dan Ibu. Ini kita sudah tidak terasa ya. Ini sudah hari ini adalah webinar ke-5 dan minggu depan sudah webinar ke-6 dan merupakan webinar terakhir kita. Wah, jadi sedih ya. Webinar terakhir yang ke-6, mengangkat tema atau topik pengembangan pedoman ketahanan keluarga. Ini nanti akan langsung disampaikan oleh pihak Kementerian PPA yang akan menjadi narasumber begitu ya, Mbak Sandra. Demikian, Bapak-Ibu, terima kasih banyak atas partisipasi, Bapak-Ibu semuanya, terkhusus kepada narasumber kita pada siang hari ini, kepada pembahas kita, kemudian kepada seluruh peserta yang sudah tergabung pada siang hari ini, Mbak Sandra dan Mas. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Untuk video pertemuan ini bisa langsung besok ya, mungkin sudah bisa diakses di website Forum Ketahanan Keluarga. Demikian pertemuan kita pada hari ini, siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.